jadi untuk hari ini kami akan coba unboxing permainan anak-anak yang sering dicari pada saat ulang tahun yaitu adalah RC Oke sebelum kita unboxing agar kita tetap menjaga kesehatan kita cuci tangan dulu dengan hand sanitizer oke oke ini dia ya tiga kali kali ya mungkin kira-kira seperti itu cukup sekarang mana mobilnya RC-nya Oke ini dia ini kami dapat enggak dapat sih ya beli ya ini belinya di salah satu toko di Samarinda toko mainan yang cukup besar nanti deh ya namanya Oke sekarang coba kita buka dulu tapi sebelumnya kita lihat kotaknya ya cukup menarik untuk kotaknya dengan harga-harga dengan Rp290.000 dengan kotaknya sih yang cukup menjanjikan Oke disini tertulis rock controller oleh material Oke sebagainya kita langsung unboxing Udah gimana bukannya nih ya untuk remote-nya Oh ini untuk tes baterai mobil biasanya antena untuk kontrol kanan kiri maju-mundur cukup oke lanjut ke yang ditunggu-tunggu Oh dia pakai empat penggerak langsung ya depan belakang rodanya jadi putar bareng gitu ya enggak enggak pakai pendorong atau penarik gitu biasakan ada RC yang mesinnya di belakang aja di depan hanya untuk kanan kiri tapi ini semuanya kayaknya bergerak Oke detailnya banyak banget mantap juga ini kalau dilihat-lihat tipenya seperti mobil Hammer ya kira-kira seperti itu deh kita lihat di bagian bawahnya ini tempat baterai ada on off kita lihat ini sok ini pura-pura sok atau sok beneran gitu ya Oh berguna sekarang Wah keren ya berarti masih bisa di mana yang berat-berat ya Wah mungkin bisa angkat drone kali ini ya coba deh coba eh kami taruh drone berpana drone saya tadi ya Wow datang dong ya kira-kira kuatnya Oke lanjut kita teruskan ke mobil ini banyak tadi mantap sekarang coba deh kita Oh rupanya harus di cas dulu nih ya coba deh nanti kami cas dulu pura-pura cas ya oke oke setelah kami cas sekitar tiga hari dari informasi yang kami baca sih tiga jam untuk pengacasan awal untuk apa baterainya lebih awet di kedepannya jadi oke udah kita cas remote-nya juga ternyata dia pakai baterai jenis A2 contohnya gimana ya coba deh Wow kira-kira baterai seperti ini kami pakai alkaline A2 karena dia lebih ini ya powernya lebih maksimal jadi kita bisa maksimalkan RC ini sekarang kalau remote-nya kayaknya dia enggak ada tombol on-off dia langsung saja begitu pasang baterai udah langsung bisa nyala gitu ya ini tandanya dia merespon apa yang kita bisa pencet ini maju mundur sponnya bagus nah ini casannya dia pakai yang inputnya 220-480 volt outputnya 4,8 volt jadi ya untuk yang harga 290 cukup cukup keren Oke sekarang mobilnya kita kontak oke responnya langsung gitu ya enggak 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 pelan-pelan gitu ya coba kita masukin garasi Oke oh dia remote-nya itu bentar coba kita mati remote-nya itu enggak ada versi smooth gitu ya dia cuman kayak klik-klik gitu kedengeran nggak ya Nah kayak gitu tuh kedengeran kayaknya klik-klik gitu aja jadi enggak ada kayak apa smooth gitu yang bisa dipencet pelan-pelan kayak ngegas mobil beneran gitu gel ketek kan langsung jalan kalau ini didorong kedepan dia mundur tarik ke belakang dia maju coba deh kita maju mundur cepat gitu ya responnya keren sekali kalau gini tadi Oh ya jadi eh langsung roda depan belakang semuanya berputar yang empat-empatnya Coba kita lihat kanan-kirinya uh oke oke responnya mantap sekali Oke sip sekarang Coba kita tes taruh drum di atasnya beranggap-gap-gap-gap-gap ya coba dunia oh 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 underneath apa dronenya cuman murah doang sombong amat ya lumayan buat angga makan 2 tahun kali ya hehehe pura-pura tengah Oke oke coba kita mundurkan lagi sip Oke Oh gini beth berarti kita ini main ilmu kirologi harus kuat nih jadi ketika mau parkir sebelum parkir terus mundur sebelum sampai kita langsung tekan maju sudah kita tes ya coba kita akan coba di luar kali ya biar lebih menantang Oke sekarang kita tes mobil ini apakah dia bisa berjalan di hutan kalau sebenarnya sini kalau dari tampilannya sih seperti mobil bukan seperti sih memang mobil-mobil off-road sekarang kita tes ketangguhannya Apakah bisa di benar-benar bisa dibawa pura-pura off-road gitu ya sebentar Sekarang kita on kan sekarang remote-nya dimana tadi remote-nya ini dia remote-nya apakah bisa Wow sekarang kita coba dari jalan rata dulu wuuh wuuh apakah dia bisa melewati hutan belantara woi mohon maaf penjokinya agak amatir wuuh berhasil dia iya keren juga sekarang kita coba dia naik gunung apakah bisa wuuh oke cari jalurmu Oke sebentar cari jalur sepertinya saya udah dapat gimana supaya dia naik ya kita tes lagi harus jalur miring hmm Oh salah ambilannya Wah salah ambilannya coba sekali lagi Oke 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 hampir bisa Wow berhasil dia keren nggak sekarang kita lewat air wuuh keren gak tuh wuuh keren banget wuuh keren gak tuh wuuh udah nyari setengah ban wuuh yang setengah jadi mesinnya tuh udah dinamonya tuh udah kena kesak mesin itu udah nyentuh air tapi masih bisa jalan loh untuk harga 300.000 puas Oke kita lihat tuh banyak udah hampir setengah oke dengan harga kurang dari 300.000 bisa marinda di salah satu toko mainan biasanya orang pasti tahu itu toko salah satu warna jadi 300.000 dengan kami udah main kurang lebih hampir 15 menit setengah 15 menit masih bagus loh jadi mainnya kurang lebih luar biasa powernya dia dapat cuman dia speednya memang ternyata bukan speednya nggak laju banget cuman dia powernya dapat luar biasa udah ban tenggelam mesinnya kena air tapi masih bisa jalan oke untuk kami kalau saya sih rekomendasi bagi yang pengen cari RC masih murah cuman dia di cala di remote saja karena dia remote enggak smooth jadi sekali dipencet langsung gitu enggak biasa kan ada pelan dulu gitu ini enggak langsung beloknya juga sama jadi belok itu enggak dikit-dikit jadi langsung Oke terima kasih jangan lupa like subscribe share dan kalau perlu kasih masukkan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai